Hai, saya pengguna Wooling REV. Dan berikut adalah mitos atau fakta terkait REV. Pakai mobil listrik lebih hemat? Fix. Fakta. Jadi, untuk Wooling REV tipe long range seperti punya aku, sekali ngecas di rumah dari 0-100% itu gak nyampe 50 ribu, guys. Dan itu aku bisa pakai ya kira-kira 3 hari lah di dalam kota. Jujur ya, semenjak transisi ke mobil listrik, bawaannya mau check out tas baru terus. Banyak yang bilang desainnya compact, pasti sempit. Hmm, mitos. Faktanya ini pas banget buat daily card. Lihat aja view dashboardnya luas, udah gitu leg room, headroomnya juga masih lega. Dan ini stirnya walaupun gak teleskopik, tapi udah posisinya nyaman banget. Udah gitu kompartemennya banyak, di belakang masih bisa bawa penumpang. Tenang, yang butuh bawa belanjaan banyak, bagasinya bisa diratain, guys. Tuh, yang mau belanja bulanan, tahunan bisa dah tuh. Pakai mobil ini, pasti dapet parkir. Fakta banget. Real, guys. Dimanapun, kapanpun, walaupun spacenya kecil, pasti muat. Masuk. Ada yang bilang mobil ini smooth dan responsive acceleration. Real. Aku ngerasa ya, pakai Wuling tuh bener-bener good driving experience banget. Suara mesinnya lembut, hampir sepenuhnya senyap. By the way, he, ada temen tuh. Hai, bestie. By the way, aku denger-denger katanya mobil Wuling R.I.V. genit. Emang iya? Coba kita... Selamat siang, Bapak. Selamat jalan, sayangku. Heh, gue ibu, bukan Bapak. Apa ya, loh? Buat yang penasaran, langsung aja cek website-nya Wuling.id ya. Sampai jumpa.